Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. PT Food Station Cipinang Jaya yang merupakan BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya membatalkan rencana mengadakan pasar murah di setiap pelurahan di DKI Jakarta. Pembatalan ini berdasarkan peraturan Menteri Perdagang Republik Indonesia yang melarang pemerintah daerah untuk melakukan pasar murah atau jual sembah komurah alasannya karena bahan-bahan pokok sudah tersedia sesuai dengan mekanisme pasar. Bagi saya, ini adalah satu peraturan yang memang sungguh-sungguh tidak memihak pada rakyat karena kalau kita berbicara tentang mekanisme sepasar yang menentukan harga-harga barang sembahko itu adalah pengusaha berdasarkan kepentingan mereka. Nah yang rugi adalah rakyat. Pertanyaannya, pemerintah diadakan itu kan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Seluruh rakyat itu harus dilindungi. termasuk yang dilindungi itu dari cengkraman para pengusaha yang memanfaatkan pasar bebas dengan alasan mekanisme pasar untuk menaikkan harga-harga di luar kemampuan masyarakat kita. Nah, tujuan pemerintah itu ada adalah untuk membantu rakyat, menolong rakyat. Tidak bisa mekanisme pasar itu dijadikan alasan untuk melarang pemerintah daerah untuk menjual sempakon murah. Ini menurut saya sangat memprihatinkan, sangat tidak masuk akal karena untuk apa ada pemerintah kalau semuanya diserahkan pada mekanisme pasar ya sudah pasar saja yang menentukan. Tetapi itu di dalam negara yang berusaha untuk mewujudkan keadilan sosial tidak bisa kebutuhan masyarakat itu diserahkan pada mekanisme pasar yang diatur oleh pada pedagang, atur para pengusaha besar yang menguasai barang itu produksi kebutuhan sembako itu dari hulu sampai hilir. Dan ini pelajaran yang sesungguhnya sangat menyedihkan bagi kita ini pelajaran yang jelek pelajaran yang tidak baik dan sejatinya ini tidak boleh diberlakukan. Kita mesti belajar dari masa Orde Baru. Masa Orde Baru itu ada yang namanya Bulog. Ketika pasar mulai naik itu maka Bulog kemudian menggelontorkan dengan berbagai instrumen misalnya pasar murah tujuan itu pertama untuk memberi kesempatan kepada masyarakat bawah untuk mendapatkan barang-barang yang murah dengan terjangkau harganya. Yang kedua juga untuk menekan harga. Jadi kalau barang-barang itu dibanjiri di masyarakat itu akhirnya akan barang itu otomatis akan turun. Tetapi kalau dalam keadaan ya sudah sesuai mekanisme pasar saja diadakan barang dan yang menentukan adalah pengusaha maka barang itu seperti sekarang ini. Harga eceran tertinggi misalnya minyak goreng itu kan Rp14.000 per liter. Sekarang ini sudah berapa? Ada yang mengatakan Rp50.000 ada Rp35.000 dan seterusnya. Ini artinya apa? Tidak terkontrol dan yang merugi itu adalah masyarakat. Nah kalau masyarakat yang kaya tidak jadi masalah karena mereka mempunyai uang mempunyai segalanya. Tetapi masyarakat kita itu mayoritas masih sangat miskin masih susah. Jadi itu sebabnya beberapa waktu lalu itu mereka rela hantri berjam-jam lamanya dan sampai ada yang meninggal banyak sekali protes-protes sampai DPR itu mau menyepakati adanya panjang penitia kerja adanya pansus penitia khusus untuk menyelidiki mengapa barang-barang ini mahal. nah sebenarnya kalau tidak ada larangan dari menteri perdagangan ini PT Food Station Cipinang Jaya sudah merencanakan akan melaksanakan pasar murah dalam minggu ini dan itu relevan sekali untuk menekan harga karena menjelang bulan puasa sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap menjelang bulan puasa dan lebaran itu harga-harga meningkat para pedagang itu sengaja dia timbun kemudian setelah barang itu naik akhirnya dia jual tapi yang konyol itu yang rugi yang apes ini adalah rakyat kita masa rakyat kita ini kita gak dilindungi masa pemerintah tidak melindungi dan khususnya pemerintah DKI Jakarta sudah merencanakan mereka punya BUMD BUMD itu memang sengaja menyiapkan sembako ini sendiri seperti bulo kalau di masa dahulu itu untuk menciptakan stabilisasi harga kalau harga mulai naik misalnya mereka mau jual gula gula itu memang naik sekarang mereka mau jual susu juga cenderung naik jual minyak goreng juga naik beras juga naik semuanya naik ini maka dengan adanya pasar murat harga itu akan turun tetapi sekali lagi saya prihatin saya mengecam peraturan menteri perdagangan yang sama sekali tidak memihak pada rakyat jelatan tidak memihak pada rakyat jelatan padahal dia menjadi menteri itu dan digaji dari hasil pajak dari hasil kekayaan alam yang eksplorasi dan kemudian masuk dalam APBN dan mereka mendapatkan gaji seharusnya mereka memihak kepada rakyat kepentingan rakyat bukan para pengusaha bukan para elit tetapi adalah rakyat karena rakyat jelatan itu adalah yang terbanyak sayang sekali tapi memang karena beliau ini latar belakangnya dari menengah ke atas ya pasti saja tidak merasakan penderitaan rakyat banyak dan kemudian ada kita lihat di media dia membuat yang dibutuhkan rakyat itu barang mahal tapi tersedia atau barang murah tapi tidak tersedia yang dibutuhkan rakyat itu barang itu murah dan tersedia dan itulah tugas pemerintah masa kita menjual mahal menjual mahal yang minyak goreng itu padahal diolah dari CPO kelapa sawi itu kita termasuk yang terbesar di dunia ini tapi kenapa kita menjual mahal kepada rakyat kita nah ini dijual karena memang ada monopoli disitu yang menguasai adalah sekelompok kecil masyarakat dengan alasan karena ada perang Rusia dengan Ukraina ini tidak masuk akal karena tidak memerlukan transportasi tidak memerlukan apa gitu ya memang harga-harga sembako itu di pasar dunia naik tetapi khusus minyak goreng itu tidak boleh dia naik karena itu kita bisa memperlukan sendiri dari hari kekayaan alam kita jadi begitu juga yang lain-lain kita harus berjuang supaya kita sewasem pada beras nah kemudian juga kebutuhan-kebutuhan yang lain dan ini adalah tugas pemerintah tapi sekali lagi kita berada dalam dilema yang sungguh-sungguh harus diatasi di masa depan dan saya kira memang Menteri Perdagangan tidak mampu mengatasi masalah ini hanya menyalahkan masyarakat saja dan tentu ini perlu dievaluasi oleh Presiden Jokowi kita berharap keadaan ini tidak terus menerus sembahku aja gak bisa diatasi apalagi yang lain-lain dan keadaan masyarakat kita semakin berat ini bisa segera diatasi agar yang namanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia bisa diwujudkan oleh bangsa Indonesia terima kasih atas perhatian semuanya Wassalamualaikum Wr Wb terima kasih atas